Kementerian Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak merasa menjadi sasaran tembak ultimatum Megawati Soekarno Putri agar kader tidak melakukan manuver politik dua kaki. Menurutnya ultimatum ini ditujukan kepada seluruh kader PDIP. Ganjar merasa tidak pernah bermain politik dua kaki. Ganjar menyadari betul bahwa kesepakatan Kongres PDIP soal pencalonan presiden yang akan diusung adalah hak prerogatif Megawati. Sehingga ia pun taat pada mandat partai tersebut. Meski telah dicalonkan oleh partai Nasdem sebagai salah satu dari tiga bakal calon presiden yang akan diusung serta menempati posisi teratas dalam sejumlah lembaga survei, Ganjar menanggapi santai. Ia menyebut dirinya patuh pada mekanisme pencalonan presiden yang ada di PDI Perjuangan. Ya semua merasa diingatkan kalau mereka memang zigzag. Semua pasti merasa diingatkan dan itu BUMEKA tidak personal. Dan Bapak Puan kemarin sudah berstatement dong. Itu peringatan untuk semua, untuk siapapun yang ada di PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih.